Ribuan warga di Bojonegoro rela antri dan berdesakan saat membeli minyak goreng murah yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Operasi pasar minyak goreng ini digelar untuk menekan harga minyak goreng yang masih mahal di pasaran. Warga yang didominasi ibu-ibu rumah tangga ini rela antri membeli minyak goreng murah dengan harga Rp25.000 untuk kemasan 2 liter di halaman kantor Bakorwil Bojonegoro. Para petugas terlihat kewalahan saat menertibkan antrian. Gubernur Jawa Timur Hoifah Idar Parawansa yang hadir dalam operasi pasar minyak goreng murah ini menyediakan 4.000 liter minyak goreng. Operasi pasar murah minyak goreng ini digelar untuk menekan harga minyak goreng di pasaran yang relatif masih tinggi hingga Rp20.000 per liternya. Hari ini ada 4.000 liter yang kita supply untuk operasi minyak goreng. Hari ini 2 liter maksimal untuk 1 warga seharga Rp25.000 dua liter. Harapkan kita seluruh kabupaten kota akan mengikuti hal yang sama. Karena saya bersama Pak Pandang, Pak Kapolda sudah ke pabrik minyak goreng. Pabriknya bilang bahwa produksinya tidak berkurang. Kalau produksi tidak berkurang artinya bahwa per bulan itu 63.000 ton itu produksi di Jawa Timur untuk warga Jawa Timur. Kebutuhan masyarakat Jawa Timur 59.000 ton per bulan. Artinya per bulan sesungguhnya harusnya ada surplus 4.000 ton. Jadi produksinya 65.000 ton per bulan. Kebutuhan masyarakat Jawa Timur 59.000 ton. Harusnya masih ada surplus 4.000 ton. Tapi yang kita ketahui ternyata terjadi pelangkaan di sangat banyak titik. Pasar tradisional juga, pasar-pasar modern. Baik yang retail, minimarket, maupun hypermarket. Artinya bahwa ada missing link di sini. Dari missing link itu tentu kita berharap bahwa akan ada proses yang bisa melakukan evaluasi secara lebih komprehensi. Diketahui sebelumnya operasi pasar murah minyak goreng juga telah digelar di berbagai daerah di Jawa Timur. Di antaranya Madiun, Magetan, dan Pacitan. Baitu negara.